Mungkin ada sebagian dari Tribuners yang merupakan penikmat kopi khas Indonesia. Ada tempat menarik bagi Anda pecinta kopi yang ada di wilayah Jakarta. Ini Anda bisa langsung mengunjungi SummerCon Mall Bekasi. Di sana Tribuners akan mengetahui lebih dalam seputar dunia kopi. Di sana Tribuners ini ada gelaran event Bekasi Cafe Week. Di tahun 2022 mulai tanggal 3 hingga 6 Maret 2022. Di sini para penikmat kopi disuguhkan dengan berbagai kopi khas Nusantara. Sekaligus mendapatkan edukasi terkait dengan kopi-kopi lokal. Bagaimana acaranya Tribuners akan dijelaskan lebih rinci dengan rekan kami, Peby Adiliana dari Tribun Jakarta. Silahkan Peby dengan laporan Anda. Terima kasih Mubi menikmati beragam kopi ke dunia. Sambil mencari tahu tentang pengetahuan sekitar kopi, boleh datang ke SummerCon Mall Bekasi, begitu Tribuners. Nah, pekan ini SummerCon Mall Bekasi memulai event Bekasi Coffee Week 2022 untuk memanjakan para penikmat kopi di Indonesia. Nah, di sini para penikmat kopi akan disuguhkan dengan berbagai jenis kopi Nusantara. Kemudian juga sedikitnya ada sekitar 18 butuh MKM kopi yang hadir untuk memanjakan para penyuka kopi di Indonesia, begitu. Nah, di antaranya ada seperti Temu Kamu Kopi, kemudian juga ada Menanti Kopi, dan beberapa brand lainnya. Bagi Anda nih yang mau mengetahui lebih dalam seputar dunia kopi, ada pula sesi edukasinya yang digelar dalam rangka memeriakan event tersebut. Nah, satu di antaranya melalui area greenhouse oleh kooperasi Classic Beans yang menyediakan spot edukasi bagi pengunjung yang ingin mengetahui lebih dalam seputar dunia kopi, mulai dari hulu ke hilir, begitu. Nah, jadi bagi Anda nih yang mau tahu, sebetulnya seperti apa sih proses kopi, produksi kopi mulai dari para petani hingga kemudian siap dipasarkan, bisa juga datang ke greenhouse baik Classic Beans yang ada di event tersebut, begitu, tribunan. Nah, jadi di sini menurutku ya, perwakilan dari kooperasi Classic Beans, memang proses produksi kopi itu memiliki rangkaian yang cukup panjang sebelum akhirnya siap dikonsumsi oleh masyarakat. Mulai dari proses pembibisan, kemudian juga siap tanam oleh para petani, kemudian ada proses pemetikan buah ceri kopi, pengukasan kulit dengan menggunakan alat, kemudian ada proses pasca panen, proses roasting sendiri, hingga kemudian juga kopi nantinya siap untuk disedua dan diminum, begitu. Nah, di sini terdapat juga nih deretan contoh biji kopi yang sudah dijemur dengan berbagai proses pasca panen, misalnya seperti wash proses, ada honey proses, dan juga natural proses. Nah, jadi bagi pengunjung yang mau cari tahu lebih dalam seputar dunia kopi, boleh langsung datang ke event tersebut, karena di sini terdapat beberapa rangkaian acara yang siap memanjakan para penikmat kopi. Ada pun event ini berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 3 Maret kemarin hingga tanggal 6 Maret 2022. Terima kasih sudah nonton, Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!